assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Twins arian channel baik pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai cara membuat membuat helical gear beserta cara membuat animasi geraknya tentu saja kita akan menggunakan aplikasi solidwork langsung saja kita buka aplikasinya teman-teman yang belum subscribe channel ini lagi subscribe agar terus channel ini lebih berkembang kita tunggu baik langsung saja kita pilih new disini kita pilih family kalau oke kita tunggu ini langsung saja kita pilih disini desain library kita pilih box kemudian disini ada ip0 yang disini ada berbagai standar kita gunakan iso double-click kemudian disini kita pilih yang power transmission kita pilih gear kita pilih helical gear drag and drop kita tunggu kita tunggu oke disini sudah muncul untuk modulnya kita buat dua kemudian nomor optiknya 50 nomor optiknya 50 nomor disini kita gunakan right hand dari arah-arah ring ringnya ternyata atau mask penggunaan kemudian ringnya kita gunakan 75 kalau dampraknya ini 20 finalnya kemudian kita gunakan grup yang tiba-tiba diameternya 20 Kiw nya kita gunakan yang super tiba-tiba satu shotiknya kita 50 langsung saja kita oke baik kita selanjutnya bikin satu lagi untuk pasangannya kita pilih drag and drop disini modulnya sama kita gunakan modul 2 namun disini untuk nomor optiknya kita ganti jadi 30 kita tunggu oke kemudian helip direksinya kita pilih yang live sehingga bisa perpasangan kemudian ini untuk halnya itu sama seperti yang pertama jadi kita hanya mengganti nomor optiknya dengan helip direksinya kita ganti langsung kita oke kemudian langkah selanjutnya kita buat kita buat eksis agar ini bisa berputar gunakan kemudian referensi geometri kita pilih eksis nah disini kita pilih yang tuplen kita pilih yang top sama front kita pilih kemudian kita oke 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 khidung disini jadi Insigni untuk klik akhir yang besar ini masih dalam pembakaran k iets dosennya eksed 초�risnya itu dimaksih masih tiket dua belum bisa digerakkan eh agar bisa digerakkan kita pilih klik kanan kemudian kita float nah kemudian selanjutnya kita mate kita mate yang eksis ini dengan nih kita pilih yang konsentrik kemudian oke baik selanjutnya kita match lagi untuk nih sisi bagian sini dengan kemudian kita oke kita pilih yang koinciden kemudian lakukan hal yang sama untuk ini sisi yang ini namun yang right-hand agar sejajar oke kita geser dan ini sudah bisa digerakkan bisa dilihat ini sudah bisa digerakkan motor oke selanjutnya kita menunjukkan garis bantu untuk diameter page kemudian od dan juga edit kita menunjukkan caranya yaitu klik kemudian disini ada tip cut disini kita menunjukkan pilih show yang bisa dilihat disini terlihat untuk dp od dan id kita lakukan hal yang sama untuk selanjutnya kita akan membuat eksis untuk helical gear yang kecil tapi eksisnya itu harus eh pas antara sehingga kita harus menghitung jari-jari diameter page yang ini dengan jari-jari diameter page yang ini untuk membuat plan baru caranya disini kita pilih evaluate kemudian measure kita klik yang diameter page ini bisa dilihat ini diameternya itu 141,42 kemudian yang ini diameter yang diameter page yang ini juga kita ukur didapat 84,85 selanjutnya kita kalkulasikan kita cari kalkulator untuk diameter page yang besar itu 141,42 dibagi 2 untuk mencari jari-jari 380aktik up 5 di represented Internal i1 dan sendiri apabila 142,甚at mode informasi yang ini sudah mencari 4- CAL Bears kemudian jangan lupa untuk mencari jari-jari-jari diameter page yang ini makziej yang ini akan ada disiniRa ini di Kelima 3 selanjutnya kemudian untuk mencari jari-jariạn meter page yang ini dalamnya tapi jurnalnya akan adaParanya itu 84,-89 cage yang dibagi 2 kita dapat 42,425 kemudian kita cuinglah dengan 71 70,31 nah didapat 113,335 nanti saja kita buat brand baru terbeli brand kemudian kita cari referensi referensinya kita referensikan untuk ini token ini jaraknya 117,135 langsung selanjutnya kita OK baik ini sudah terbentuk brand barunya kemudian langsung selanjutnya kita bikin basis kita referensikan kita pilih two fans kemudian kita pilih fans yang baru dibuat dengan ini front plan kemudian kita OK nah terbentuklah isis baru di sini kemudian langkah selanjutnya kita match untuk ini tahun ini dengan eksis yang kedua nah disini sudah kita pilih yang konsentrik lalu Oke saya lihat disini jadi ini sudah bisa muter ini juga sudah bisa muter tapi ini masih berputar sendiri-sendiri yang bisa digerakkan bareng sehingga kita harus membuat antara ini level kir yang kecil dan yang besar itu bisa sama-sama muter caranya pertama kita harus kita pasin dulu posisinya kita pasin masalah kan menurut kalian lihat kalian lihat kalian lihat di Indonesia kita tidak hey kita naik kira-kira sudah terasa pas kemudian kita match disini kita pilih mechanical match kemudian kita pilih yang gear kita pilih ini diameter piece yang besar dan juga di motor piece kecil langsung kita Oke kita coba dulu muterin apakah bisa muter dua-duanya baik ternyata bisa ya temen-temen lihat ketika salah satu digerakkan maka akan bergerak semua Oke kita hilangin ini garis-garis ini kita hide lagi agar tidak mengganggu langkah selanjutnya kita lakukan simulasi menggunakan mesin ini mesin tadi kita coba gerakan ini duanya di sini kita pilih motor kemudian komponennya kita pilih ini kemudian komponennya kita pilih ini kemudian rpn-nya 100 dan kecepatan konstan sini kita pilih rotary motor Open-nya 95 tadi kita pilih ini kita pilih ini sudah bisa berputar ya teman-teman ini kita bisa pelankan saya lihat teman-teman ini sudah bisa terputar dan kita sudah berhasil menyerah ini bergerak ya jadi kira-kira seperti itu tutorial yang dapat saya berikan buat teman-teman yang ingin request bisa komen di video ini sekian tutorial dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati